Polisi di Jombang tangkap pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan. Dari penangkapan tersebut, polisi dapatkan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 30 gram lebih. Fanto Dwiwardono ditangkap anggota Satreskoba Polres Jombang karena terbukti menjual narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil tangkap tangan tersebut, polisi temukan sabu-sabu siap edar seberat 30 gram lebih. Sabu-sabu tersebut diakui tersangka didapatkan dari seorang napi di salah satu lapas di Kabupaten Madiun. Yang bersangkutan kurir sekaligus bandar mengambil barangnya atau komunikasinya langsung dari napi narapidana di lapas di Madiun. Ini untuk kesekian kalinya kita berurusan dengan perdagangan narkotika yang diatur dalam lapas. Sebelumnya di Lapasumeneb dan Pasuruan, Pelangi Pamekasan dan Pasuruan dan sekarang ini di Madiun. Polisi kini masih periksa tersangka untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan. Mohamad Mufid melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.